Pesan dari Kominfo agar Anda berhati-hati dan mematikan Wi-Fi. Virus ransomware mulai meraja lela, ini cara penangkal untuk mencegahnya. Dari Tribun Jogja, komvirus ransomware sedang meraja lela. Di Indonesia, setidaknya rumah sakit harapan kita dan rumah sakit dermais telah menjadi korbannya. Kita memang harus berhati-hati dengan program jahat yang suka memeras ini. Meski demikian bukan berarti tidak ada cara mencegahnya. Sekadar informasi, Indonesia Security Incident Response Setting on Internet Infrastructure, IDSIRTII, menyebut jumlah komputer milik rumah sakit di dalam negeri yang terserang ransomware wanakri mencapai ratusan unit. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Rudiantara mengatakan bahwa Kementerian Kominfo dan Kementerian Kesehatan serta IDSIRTII sedang berupaya menangani serangan malware tersebut, agar dampaknya tak lebih parah. Serangan malware ini mengakibatkan tidak bisa dibukanya data di komputer. Jadi data tak bisa diakses, kata Rudiantara melalui sambungan telepon kepada kompas.com. Sabtu, 13.05, dilansir dari kontan.co.id, pemerintah akan segera memberikan himbawan kepada organisasi, kementerian, lembaga atau korporasi untuk melakukan upaya pencegahan secepatnya. Langkah termudah saat ini yang bisa dilakukan, kata Rudiantara, adalah mematikan jaringan internet yang terhubung dengan komputer. Untuk organisasi, kementerian atau lembaga, korporasi kan belum masuk kantor, karena baru masuk kantor Senin. Nah pastikan komputer, servernya untuk tidak terhubung dengan jaringan internet dulu. Terang Rudiantara, pesan dari Kominfo agar Anda berhati-hati.